Untuk tata laksananya sendiri, ini bergantung dengan tingkat keparahan gejalanya. Kalau dia tanpa gejala atau gejalanya ringan, itu dia bisa isolasi mandiri. Bisa dengan telemedicine atau konsulnya bisa via WA atau konsulnya bisa via video call sama dokternya. Ke rumah sakit via video call. Karena sekarang loadnya sedang penuh. Atau misalnya ke klinik tingkat ke-1, fasilitas kesehatan tingkat ke-1 atau puskesmas itu bisa untuk gejala ringan, gejala berat. Bedanya hanya di kadar saturasi. Jadi yang menentukan dia gejala ringan atau gejala berat itu dari saturasi. Jadi kalau dia di bawah 94 persen, saturasinya dia masuk gejala sedang ke berat. Jadi itu adalah indikasinya. Jadi makanya kita perlu punya alat oximeter. Kalau gejalanya sedang dan berat, itu harus ke rumah sakit. Karena penanganannya nggak akan mungkin di rumah. Dia butuh oksigen tinggi. Sementara oksigen tinggi saat ini pun di Bandung sudah susah, carinya akan cepat habis. Jadi lebih baik di bawah ke rumah sakit. Nah, prinsip dasar terapi, COVID-19 belum ada obatnya sampai sekarang. Kalau orang bilang, oh itu pakai Afigan, pakai Fluvir, pakai Remdesivir, pakai Lienhua, pakai Cordyceps, pakai TPK, terapi plasma konvalesan, pakai azitromisin, itu hanya berdasarkan trial. Jadi saat ini belum ada obatnya. Ini adalah kabar yang memang, kabar buruk yang harus saya sampaikan supaya kita juga tidak termakan dengan hoax-nya. Jadi orang suka di WA itu, ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tapi pada dasarnya adalah COVID-19, sayangnya sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi pengobatan prinsip dasarnya adalah simptomatik mengatasi gejalanya. Kalau demam, ya kita berikan obat penurunan panas. Kalau batuk, berikan obat batuk. Kalau pilek, berikan obat pilek. Kalau misalnya ada mual muntah, diberikan obat anti-mual, anti-muntah. Itu adalah sifat treatment simptomatiknya. Kemudian kita memberikan obat roboransia, yaitu obat untuk meningkatkan imun. Yang dipilih dari standar dari WHO, itu adalah cuma vitamin C dan vitamin D, serta zinc. Jadi di luar itu, mau orang kasih apa, misalnya imunos lah, ekinasea lah, apa segala macam itu, saya rasa lebih baik nggak usah diminum. Kenapa? Karena makin banyak obat yang diminum, makin mual dan makin stres kitanya. Perutnya makin nggak enak, makin nggak bisa makan. Udah mah, nggak bisa ngerasain, disuruh minum obat banyak-banyak. Dan lagi vitamin C yang direkomendasikan itu, cuma 750 miligram, sampai 1 gram satu harinya. Jadi kalau misalnya kita kasih, udah mah dapat, misalnya saya sebut menerima satu zegavit. Zegavit itu vitamin C-nya 750 miligram. Terus ditambah lagi vitamin C seribu, estersi seribu miligram. Ditambah lagi nanti dikasih vitamin C-nya dari black pores, katanya ini paling bagus. Itu vitamin C-nya bisa sampai 3.000 miligram dalam sehari. Bayangkan betapa beratnya beban ginjal untuk mengeluarkan vitamin C yang masuk. Sementara yang kepakai cuma seribu miligram, ditambah lagi vitamin C ada efek ke mual, ke perut, pasti perih. Jadi kita harus bijak juga dalam mengatasi, dalam memilih obat. Dan vitamin D juga. Vitamin D-nya, kita sebenarnya bisa dapat vitamin D itu dengan berjemur. Nah, makanya kalau yang muda, biasanya saya kasih vitamin D-nya itu 1 kali seribu internasional unit. Tetapi kalau seandainya pasien-pasien yang memang udah sakitnya berat, dan kemudian nggak mungkin berjemur juga, udah tua usianya, memang saya kasih 5.000 internasional unit. Tapi nggak ada masalah sih itu, mas sebenarnya. Kemudian antivirus, karena lagi heboh nih, ada yang dapat oseltamivir. Nah, yang diberdasarkan trial, berdasarkan jurnalnya, yang direkomendasi sama beberapa jurnal itu hanya 2, Favipiravir dan Remdesivir. Jadi kalau dikasih obat di luar dari itu, saya rasa tidak bijak juga untuk kita minum, karena efeknya nggak ada. Jadi kita semacam minum obat, tapi nggak ada hasilnya. Karena obat COVID belum ada. Nah, Favipiravir ini, nanti kalau misalnya ada yang mau minum, silakan boleh via ke saya, cuma dosisnya ini cukup besar, dan memang cari obatnya juga susah. Jadi memang, kalau diminum boleh, nggak diminum juga nggak apa-apa. Karena beberapa orang juga minum Favipiravir, tetap aja kalau gejalannya progresif, tidak akan mempercepat penyembuhan juga. Tapi ada efek kalau secara uji klinisnya, Favipiravir memang pada beberapa orang menimbulkan percepatan kesembuhan, dan jumlah replikasi virusnya juga berkurang. Nah, untuk azitromisien, untuk antibiotik sendiri, hati-hati. Ini virus COVID-19 ini kan penyebabnya adalah virus. Jadi kalau kita kasih antibiotik, sebenarnya tidak akan berefek, karena sistemnya adalah antibiotik. Antibiotik itu untuk membunuh kuman atau bakteri. Jadi sebenarnya percuma. Nah, tapi yang diberikan itu biasanya azitromisien. Azitromisien secara trialnya, dia memberikan efek anti-inflammasi atau anti-peradangan. Jadi anti-peradangan yang tibu pada COVID-19 ini, itulah yang dikejar dari azitromisien. Makanya kenapa azitromisien itu selalu saya berikan untuk pasien yang gejalannya ringan sampai ke yang berat. Kemudian kita bahas lagi tentang terapi plasma convulsans. Terus ini saya di IG Stories heboh minta donor plasma convulsans, golongan darah ini, ini, ini. Nanti kita akan bahas mengenai terapi plasma convulsans secara tersendiri. Kemudian juga ada yang namanya IVIG. Ini memberikan antibody langsung. Kalau terapi plasma convulsans itu memberikan antibody dari orang yang memang sudah terkena COVID-19 dan punya antibody kita masukkan ke tubuh yang pasien yang sakit. Kalau IVIG itu dia rekombinan, artinya dibuat oleh manusia. Antibodinya dibuat sendiri, jadi dia nggak spesifik. Kemudian ada lagi namanya nanti obat Actemra, anti-IL-6. Ini juga untuk mengatasi peradangannya. Ini obatnya banyak sekali yang ditawarkan. Bahkan kalau obat herbalnya itu ada Lienhua, ada Cordyceps, ini juga ditawarkan. Tetapi yang saya mau bilang adalah bahwa prinsip dasar terapinya yang kita perlu highlights itu hanya yang simptomatik, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Kemudian antivirus kalau misalnya mau masuk adalah favipiravir, karena remdesivir ini sebenarnya secara infus. Jadi hanya bisa diberikan untuk yang di rumah sakit. Antibiotik azitromisin boleh masuk. Terapi plasma convulsans hanya diberikan pada pasien yang dirawat, termasuk IVIG dan anti-IL-6 juga. Obat-obat herbal yang lain ini trialnya belum ada. Jadi kalau mau dicoba, silakan. Kalau nggak diminum juga nggak apa-apa. Karena efeknya kita jangan termakan sama testimoni orang, kita jangan termakan juga sama, kita harus berdasarkan kalau secara medis itu memang kedokteran barat itu, kita harus berdasarkan penelitian. Jadi harus ada randomized clinical trial-nya dulu, baru kita bisa bilang obat itu bermanfaat. Jadi yang baru ada penelitian-penelitiannya itu vitamin C, vitamin D, zinc, sama favipiravir, dan azitromisin. Sementara yang lain-lain masih tanda tanya besar.